Halo kelas, it's time to question and answer with Lilian Tua Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar youtube Juga direct message di instagram Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan di upload Jangan lupa untuk klik like dan selamat mengikuti Jumpa lagi dengan Lilian Tua Untuk melanjutkan program menjawab pertanyaan mas Yus Mengenai mesin pendingin tentang freezer and chiller Freezer nya kemarin sudah, sekarang kita ngomong tentang chiller Freezer dan chiller sesungguhnya sama Ya, yaitu obyek yang didinginkin oleh evaporator Sebagaimana mesin pendingin yang lain Ada menggunakan sistem absorpsi, ada menggunakan sistem kompresi Chiller pun juga demikian, ada dua jenis Jenis yang pakai absorpsi, jenis yang pakai apa namanya Chiller, apa namanya, kompresi Seperti sekarang ini kita lihat chiller Yang di sebelah kiri adalah chiller yang menggunakan sistem kompresi Sementara yang satu, sistem yang menggunakan sistem absorpsi Anda pernah kita ceritakan pada awal Mesin kulkas juga gitu Ada yang sistem kompresi, ada yang sistem absorpsi Tapi kita konsentrasi pada sistem kompresi terus Ya, terus kemudian ini adalah wujudnya chiller Ya, yang pakai sistem kompresi persis Dengan sistem pendinginan Maka ada yang menyebutkan instalasi keseluruhannya itu disebut chiller Ada padahal sebetulnya yang disebut chiller sesungguhnya adalah evaporatornya itu sendiri Karena prinsip chiller adalah evaporator yang meninginkan cairan yang ada di evaporatornya Maka untuk para masinis yang disebut chiller adalah bentuk evaporator, wujud evaporator yang digunakan untuk meninginkan refrigeran kedua Nah, itu chiller Jadi, prinsip tetap Mulai dari evaporator pendinginan Yang kalau secara langsung dia meninginkan obyeknya Kamar daging, kamar sayur, AC, dan sebagainya Nah, kemudian dihisap oleh kompresor Dikompresikan ke kondensor Kondensor Merubah bentuk pada tekanan yang sama Ke expansion valve Baru ditrottle Baru dicekik Baru dikendalikan Masuk ke evaporator pada tekanan rendah Nah, di evaporator ini Ada Ada yang berbentuk evaporator sungguh Sebetulnya evaporatornya tetap evaporator Tapi fungsinya Kalau dia berfungsi meninginkan refrigeran kedua Maka dia disebut chiller atau cooler Sebagian ada yang menyebut cooler Ada sebagian yang menyebut chiller Tapi itulah evaporator yang mendinginkan Apa namanya refrigeran kedua Terus Kemudian Sebagaimana tadi kita sempat singgung sedikit tadi Sebetulnya Apa namanya Chiller sendiri Atau evaporator sendiri Akan nyampe ke chillernya Itu Kalau Anda teliti Ada beberapa jenis Seperti kalau kemarin Kita ngomong Katup ekspansi itu salah satu jenis Dari refrigeran flow control Ada yang expansion valve Ada yang Apa namanya Pipa kapiler Maka Evaporator juga demikian Ada yang bentuknya pipa telanjang Beer tube Yang digunakan di kamar daging Pipa Tidak ada apa-apanya Kemudian Tipe tangki Yang ada pelunternya Kemudian pakai Plat Yang di dalamnya Ada salurannya Seperti di dalam kulkas Kalau Anda lihat Di belakang itu Ada plat Di dalamnya Ada salurannya Itu evaporator Kemudian Yang bersirip Ya kayak radiator Bentuknya Seperti yang di AC Itu Vainet tube Kemudian yang satu Selenzium Bentuknya Kayak tabung Cooler Ya memang itu Ya Dalamnya Prosesnya adalah Evaporator Yang mendinginkan Refrigeran kedua Refrigerannya kedua Jadi Evaporator Dalam bentuk tabung Yang mendinginkan Refrigeran kedua Itulah yang disebut Jiller Untuk mendinginkan Mendinginkan air Pada suhu Di atas 0 derajat Berarti Dia Jiller Untuk pendingin air Mendinginkan Dipakai untuk Mendinginkan muatan Biasanya Amoniak Jadi Satu unitnya Di kamar mesin Itu amoniak Kemudian Salah satunya Evaporatornya Dalam bentuk Selenzium Mendinginkan Air brain Untuk Didinginkan Untuk disalurkan Ke Yang Didinginkan Kamar jaging Kamar sayur Jadi yang kesono Yang ke kamar jaging Kamar sayur Kamar ini Itu adalah Sirkulasi Refrigeran Kedua Ya Jadi Apa namanya Demikian Jadi Chiller sendiri Nantinya Kalau kita lihat Ini lebih jelas Ini Jadi Chillernya Ini adalah Apa Yang anda sebut Evaporator Itu Refrigeran Pertamanya Cairan Refrigeran Pertama Mendinginkan Air brain Air brain Yang dingin Melalui Pompa brain Itu pipanya Dingin Makanya Disolasi Masuk Ke ruangan Ruangan Yang didinginkan Nah setelah Anget Ambil Panasnya Ruangan Dia kembali Ke Chiller Lagi Ya Kembali Ke evaporator Lagi Jadi Chiller Merupakan Evaporator Yang berfungsi Untuk Mendinginkan Refrigeran Kedua Tapi ada Yang menyebutkan Chiller Keseluruhan Instalasi Itu Dari mulai Kompresor Sampai ke Evaporator Itu Chiller Gak masalah Tapi Yang Dari Situ Tadi Sebetulnya Yang Masalahnya Adalah Seperti Freshwater Generator Freshwater Generator Itu seluruhnya Freshwater Generator Ada yang Nyebutkan Itu evaporator Sebetulnya Sebetulnya Kalau evaporator Ya salah Evaporator Itu Penguap Sementara Dia harus Dikondensasikan Inilah Ya Kira-kira Gitu Kemudian Ini bentuk Aslinya Chiller Yang di kamar Mesin Kita Atau Ini Merupakan Evaporator Evaporator Yang di Dalamnya Yang Evaporatornya Yang Freonnya Atau Referegiran Pertamanya Mendinginkan Referegiran Kedua Oke Jadi Untuk Masjus Inilah Penjelasan Tentang Chiller Mudah-mudahan Masjus Puas Kalau Ada Sesuatu Yang masih Engganjil Anda Boleh Tanyakan Lagi Ya Dan Semoga Penjelasan Ini Buat Yang Lain Karena Ini Umum Tentang Mesin Pendingin Jenis Kompresi Oke Semoga Puas Salam Sehat Salam Sukses Dari Lilin Tua